Lagi ini ada artikel lagi ya, tadi juga sempat disebut oleh Mas Kiwil bahwa ya dia senang karena ketidakhadirannya dia. Itu membuat banyak orang menjadi mandiri, anak-anak ya termasuk mantan istrinya ya. Ada artikelnya, Rohimah itu juga mengalami kesulitan, terutama membiayai anak-anaknya. Ada yang katanya masuk sekolah daftar ulang juga belum sempat terbayar, sehingga harus mencari uang dengan cara akhirnya membuka warung. Warung untuk menghidupi biaya kehidupan sehari-hari. Dan Mbak Rohimah itu sebenarnya cuma mengatakan, saya tidak menyangka bahwa perceraian saya menjadi seperti ini. Karena dia berharap bahwa walaupun bercerai, tapi hubungan bapaknya dan anak-anak itu masih bisa terjalin silaturahminya dengan baik. Aduh komentar Mas. Ya sebenarnya sih Mbak, semuanya baik gitu loh. Cuma karena... Kalau semua baik mah gak ada yang ribut nih. Kenapa? Ini tadi saya bilang. Mungkin saya bilang, terlalu apa ya? Kayak lebay lah kalau misalnya. Maksud saya, kayak dia ngojek. Usaha itu mah bukan dari sekarang aja. Dari dulu-dulu saya udah bilang. Sama Nanda, sama Rohimah, sama ini juga. Ayo gitu loh. Jadi, hiasi hidup kamu tuh dengan positive thinking. Usaha ini. Jadi jangan cuma berpikir, kalau ada apa-apa sama lakinya di TV. Konflik. Ada aja ini, ini, ini. Yang sesuatu yang ibaratnya berita ini, berita ini, berita ini. Mbak Fenty. Mbak Fenty yang menikahnya baru ya. Belum ada setahun. Tapi yang Mbak Fenty nikahi itu memang Will dan Delta. Tapi juga adalah Kiwil. Apa harapan Mbak Fenty? Dan seorang Kiwil atau Will dan Delta itu juga punya masa lalu. Keluarga itu juga sesuatu yang harus terus diusahakan. Tidak bisa dibiarkan hanya mengalir. Apa harapannya? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Kejepit. Apa harapannya? Lebih baik aja lah. Lebih baik apa komunikasinya? Komunikasi. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Komunikasinya dengan siapapun, supaya tidak ada lagi kecurigaan. Kejadian kecurigaan. Curigaan sama siapapun. Karena hubungan silaturahmi itu bukan cuma sekedar dibaca. Tapi juga diomongin, Mas Kiwil. Kan gak ada orang yang bisa baca telepati. Kecuali memang dia punya berkatnya begitu baca telepati. Mas Kiwil, Ma Fenty. Nanda, terima kasih sudah hadir. Kita bukan bermaksud untuk memperkeruhannya. Ya ini sebenarnya terjadi di dalam semua rumah tangga dan keluarga. Komunikasi itu penting. Karena komunikasi yang begitu walaupun ingin mencari ketenangan. Tetapi tanpa adanya kata-kata, jangan ganggu dulu ya. Ayah mau semedi. Itu banyak menimbulkan kecurigaan, perasaan, Kak. Karena merasa ini, merasa itu. Dan setiap perasaan itu adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Mudah-mudahan habis ini kita bisa belajar lebih baik lagi dari kisah Mas Kiwil. Mungkin kita bisa melihat Mas Kiwil lebih komunikatif. Dari kisah Bapak Wil dan Delta Binsam Suar. Kita lihat cerita happy-nya nanti ya bersama anak-anak Mas Kiwil ya. Ma Fenty, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan tambah ya, sabar. Masa di Bintang-tama lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Sampai jumpa di Rumpi.